Pemerintah setelah melakukan perundungan terhadap seorang tempatnya, tiga siswa SMP di Purworejo, Jawa Tegah, ditetapkan sebagai tersangka motif penganiayaan karena para pelaku gesal terhadap korban yang menolak memberikan uang dan diduga membuat laporan palsu. Polres Purworejo telah mengamankan tiga tersangka perundungan seorang siswi SMP di Purworejo. Ketiga pelaku yang masih di bawah umur ini Tegah melakukan penganiayaan karena korban CA menolak memberikan sejumlah uang. Korban sempat melaporkan aksi pemelakaan tersebut kepada gurunya. Para tersangka mengaku marah lantaran uang yang diminta hanya Rp2.000 dan bukan Rp20.000 seperti yang dilaporkan korban. Hari ini Polres Purworejo sudah melakukan tindak lanjut. Kita mulai running dari kemarin hampir dengan sekarang dan hari ini kita sudah menetapkan tersangka kepada tiga orang yang diduga sebagai pelaku. Dan tentunya terkait dengan penanganan perkara terhadap anak baik sebagai korban maupun sebagai tersangka ini kita akan didamping oleh peksos, penelitian hukum termasuk juga dari wali perubannya dan juga tersangka. Sebelumnya kasus perundungan ini menjadi viral setelah videonya beredar luas di media sosial. Dalam video tersebut terlihat seorang siswi CA tak berdaya saat dipukuli dan ditendang ketiga tersangka. Bahkan korban juga dipukul menggunakan sapu. Akibat penganian tersebut, CA mengalami luka memar di tubuhnya. Atas perbuatannya ketiga pelaku akan dijerat pasal perlindungan anak dengan ancaman lebih dari tiga tahun penjara. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Johar Toyo melaporkan.